hei cobi yang masih dibawa 40 tahun kalau begituan seminggu tak sekuat pengpira mas tapi sempur di atas 60 tahun seminggu tak sekuat pengpira mas seminggu tak sekuat pengpira mbah sudah tidak membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasa takdir menyangkut kematian sehingga kita tidak disuruh belajar meninggal dunia tapi disuruh belajar meninggalkan dunia nyapih dunia lengser ke prabon madepandito kalau sudah usia 60 tahun ke atas jabatan apapun sudah pensiun maka kalau dulu izin dan kalau dulu umur 60 tahun itu sudah dikasih KTP yang berlakunya seumur hidup dulu sekarang meskipun pemula baru bikin KTP pertama langsung seumur hidup karena belangkonya sudah nggak ada dikasih KTP yang berlakunya seumur hidup nggak usah kuyuh polisi ngurus BPKB yang sawi aku doa ya minggu soalnya yang berkasih balkon ini di Gaisopo untuk kendaraan hanya untuk dealernya BPKB yang takut matah birokrasi ini yang salah mesti yang ada yang perlu dibenahi eh skandak no kapolri kakot dia mungkin fakta kok balok kok Allahumma silih ala muhammad Allahumma silih ala muhammad maka kalau sudah 60 tahun ke atas itu diberi peringatan oleh Allah diantara peringatannya apa sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia kalau masih muda di bawah 40 tahun wah masih sangat membutuhkan dunia semangat-semangatnya akan dunia seneng-senengnya akan dunia tapi kalau sudah 60 tahun ke atas oh ratek mikir ratek butuh contoh urusan dunia itu pakaian itu urusan dunia kalau masih di bawah 40 tahun seneng-senengnya pakaian berai-berai ini pakaian lebih-lebih piantun putri ada model baru beli ada tren baru beli maka bapak mohon maaf kalau istri bapak gak pernah ke toko gak pernah ke pasar gak pernah ke mal jangan buru-buru seneng dulu dikira gak belanja itu online kupingmu masih berbeken paket apalagi kalau masih di bawah 40 tahun ini yang ibu-ibu mau hadir ke sini uh make upnya gak cukup setengah jam embo mermak wajah aja gak cukup setengah jam di dempul gak karu-karuan pakai lulur pakai lotion bedak rangkep telur bibir dicat alis di aspal bibi kanan-kiri pasang lampu gigi dipagari ini buah wajah buah perumahan mau pakai kerudung aja oh gak cukup 15 menit ini rangkepan juru ini dikira model lurus gini opo mereng nengen opo mereng iwo masya Allah udah-udah gak karu-karuan tapi kalau udah 60 tahun ke atas rak mikir ambok kelambi orang-orang kancingnya yang pincuk gak peniti kudung menceng gak mikir ambunnya tengik gak mikir lagi contoh urusan dunia kalau masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan kalau di atas 60 tahun gak membutuhkan lagi mohon maaf hubungan intim suami istri itu urusan dunia nah kalau masih di bawah 40 tahun hot-hot gereng-gerengnya semangat-semangatnya 60 tahun ke atas lewat eh cobi yang masih di bawah 40 tahun kalau begituan lak ngeteniku kali bujone seminggu tak si kuat pengpirum mas tapi singpun di atas 60 tahun lak ngeteniku kali garwane seminggu tak si sakit pengpirum mbah sudah tidak membutuhkan sudah tidak membutuhkan kuat-kuat temangan ngeragas ngeragas celuta celuta 60 tahun ke atas gak kok sanyi-anyi ayo tijak perasmanan kayak ngeteniku tijak perasmanan semua menu disediakan lengkap buah-buahan komplit minuman lengkap kalau usia masih di bawah 40 tahun makannya kira-kira seleksi apa koleksi koleksi orang yang diincipi diresi sego limang piring munjung sate pitulikur sunduk sop pitung mangkok bandeng piro mau tapi kalau sudah 60 tahun ke atas koleksi apa seleksi seleksi kakeyan pantangan kakeyan sirian monggo mbah sekolipun sidik wail sop mbah tutuh wail pungpung tese hangat niki sate mbah sundu wail ngerusakan buah jeruk mbah kulit wail apa meneh ditut ke garwani diketa imawan harap juga ngineh kainto harap juga iki kainto nyidok kikil ya ditampil lojok wiii raileng penyakitmu bopi ye ganti rawon kuyo rawon leh ayo panganan pengen cepat mati akhirnya mengkari dulu ngap dulu apalagi kalau sudah kena penyakit kompli kasih kalau sembarang panganan singtisenengi weso rawoni ketemu sate dihindari singtikelein mengkrimo iwa teri kasihnen sidik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kenek sambal goreng hati asam urat kambuh lagi sugui wedang lagi jalo ganti karena udah punya pabrik gula sendiri nyedak ibu june wes disingkri soalnya wes disfungsi erek si nah janti juwamu nih panggah raih sota itu peringatan sudah tidak membutuhkan dunia ya kalo masih muda sehat kuat semangat giat siapa kapolres menunggu sehat hot nah kalo udah tua mohon maaf fisik dan tenaga sudah ulur uban di kepala sudah bertabur pandangan dan penglihatan mata sudah kabur kulit-kulit sudah pada kendur gigi satu persatu mulai gugur terus gak tedas panganan apa-apa doyanan mengkaribu bur ini sudah lumah-lumah yang duurka sur karoku kurku kur seorang kuat melaku nyangsu mur pipi suain jalur di kandanya wisparek alamku bur sedih lukas bakal nyusul gus dur yuk gatuk-gatuk noor kayak kata-kata ini gampang makanya larang larang pengen murah yuk mudin kongkong ceramah dan gak usah ngundang saya cukup mudin makanya antrianya panjang ada yang bilang gini dan ini larang aku ya komen ya pantes larang rupanya gak warga bintang harus seret bayarannya bedo bedo apa mana saya pelungker pelungker makanya disuruh latihan meninggalkan dunia ini saya usah bahas politik politik pol polan itu yang penting aku lakukan penting-penting kampanye tapi kampanye ajak-ajak ukhwah ajak-ajak kerugunan ini aku lakukan ini pilihan legislatif izin bupati ini dampaknya positif di masyarakat kalau pilihan legislatif itu dampaknya positif soalnya caleg-caleg itu ngetok keuntun emang di lo gambar-gambar pinggir dalam meringis biasanya orang tahu nguyuh ya maling nguyuh biasanya orang tahu nyopo ya nyopo biasanya dunang orang teko ya teko pulau remen jadi pilihan seminggu sekali saya setuju disamping itu untuk mengangkat tarap perekonomian masyarakat jadi sodakoy gak cuma lima tahun sekali tapi setiap minggu sodakoy caleg-caleg setuju aku kalau pilihan legislatif setuju masyarakat serau saya ambit gawin dampaknya positif yang rawan itu pilpres apalagi mengikuti perkembangan di medsas masya Allah miris yang ada hujatan cacian berita bohong fitnah masya Allah siapapun nanti yang terpilih beliau-beliau adalah presiden dan wakil presiden kita betul jangan sampai gara-gara beda pilihan politik menjadikan renggangnya persaudaraan kekerabatan hubungan tetangga yang paling bersentuhan dan berkepentingan dalam kehidupan penjenengan adalah orang-orang dekat penjenengan sedulur poncok enggak 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 kalau paham tapi kalau nyon tulung sangat segerum mong seorang melunya moni rusah cerewet musik ngarep nyangoni lo meneng wai yom usulannya lewat asr enggak apa-apa kalau tambahan waktu itu dalam dunia kerja namanya lembur itu perhitungannya beda hitungannya beda karyono lemburannya orang pon yono hitungannya kok kita disuruh belajar meninggalkan dunia kalau tidak mau begitu dunia yang pasti akan meninggalkan kita sekarang saja sudah mulai banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya diulang diulang ini kata-kata filosofi soal ya harus diulang-ulang izin jenderal karena jamaah asin itu ya agak oon gitu orangnya kalau enggak diulang-ulang nanti enggak faham aku diw ya heran kok sampai enggak ngulai pangkat kombes ceritanya heran heran sekolah sekolah yang lulus diulangkas berikan diulangkas yang lulus diulangkas yang banyak gitu yang banyak gitu jadi betul kapolres 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 yang undang saya itu enggak lama langsung promosi ya akbp-nya langsung mantep terus enggak lama langsung kombes cowok tapi yuk nambah isang roto-rotong jadi kayak kapolres magetan pengen cepet yang ngelak cara ini kalau gak ngelak modun jadi beribu meneng meneng kira ngerti urusannya uang belajar meninggalkan dunia begini sekarang ini banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya banyak orang yang kaya raya hartanya melimpah ruah gak terima melimpah rejep melimpah ruah rumahnya megah mewah indah tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit nebola bali op nama rumahnya bagus udah sering ditinggali ini ini kan peringatan dari Allah sekarang rumahmu udah sering kamu tinggal bentar lagi akan kamu tinggal selama lamanya kalau udah gitu gak ada yang dibawah seapi-api jendela siji orang katanya pintunya kayu jati tebal banget orang di papan kuburannya orang anak anak di 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 lawang jati kandel ini papan kuburannya bapakmu nak coba mudah ini larang terus papan kuburannya bapakmu enak tak tukok kayu kilon kayu randu malah rencana ini ini disiap ini gak punten gak punten oke oke orang di gawa mulai sering gak goyan bakal helm helm oke banget mati orang yang helm man sekarang banyak mobilnya mewah berjajar jajar oke banget mobilnya semua jenis ada yang rovers dia punya gue ngerti mobil menunggu orang ngerti ngerti mu pick up parotosa aku serau saya tak contoh malah kepingin gue sampai mobilnya mewah oke banget ini kena setruk terus numpai mobilnya supir-supir kalau pembantu-pembantu ini ini disuruh ngeledekan pinggirnya ini sampai ini itu itu dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya anak yang kamu sayangi yang kamu cintai agar kamu tinggalkan kalau tidak begitu anak-anakmu yang pasti akan meninggalkan lebih dulu sekarang saja sudah banyak anak-anak yang meninggalkan orang tua anak-anak yang kita melupakan itu ijin ibu misalnya ibu punya anak lagi dibangga-banggakan digadang-gadang wah ini anak investasi di masa depan tempat bergantung di hari tua emang anaknya itu ganteng gagah tinggi besar atletis kuning kulit terus disekolahkan diguliahkan lulus jadi sarjana titler renteng-renteng prof dr ir namanya panjang heru purwocaro kosos turamijoyoronggo kumolo dipokus mokolo bawono noto botolimu mangku rondowdo tanpa busono ceto welo welo gede ini saktelo telo terus sisi msi mpdi mhi mh mh terakhir bh kim saking hebat titel kemudian anak itu dapat kerjaan yang strategis gajinya besar jabatannya tinggi terus wes rabin duwe bujo diwe oma omah diwe berkeluarga kira-kira anakmu luwe gati nang ibune apa bujo ini luwe menting ke ibune apa bujo ini itulah nasib emak kalau punya anak gak bener ngone orang tuai kadang-kadang cita-citanya ingin punya anak hebat dan berprestasi mohon maaf anak berprestasi itu seringkali kepada orang tua malah sulit berbakti saya ulang anak yang berprestasi itu sering kepada orang tuanya sulit berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri sibuk dengan pekerjaannya sendiri justru yang bisa berbakti itu kebanyakan malah anak-anak yang goblok dan tidak berprestasi kok modelmu kok yorah percaya ayo tonggo-tonggomu yang sepoh-sepoh yang ramut orang tua yang ngopeni orang tua roto-roto anaknya yorah berprestasi anak yorah berprestasi Jakarta Kalimantan luar negeri anaknya yorah berprestasi yorah yorah nyandi maka kalau punya anak tidak berprestasi jangan dibenci apalagi dimusui siapa tahu di masa tuamu dia yang berbakti anak-anak berprestasi uang tuanya rumah sakit kadang tidak bisa nunggu meng WA nilpon maaf tidak bisa nunggu ibu karena ada meeting ada rapat mendadak bodoh kadang orang bisa sungkem yang ngone ibu soalnya jadi polisi operasi ketupat ayo bantau masih jenderal orang bisa bantau masih ini masih sungkem di si apa masih goblok goblok niku urung subuhan demek demek ngesot ngesot ngarpi ibu sungkem tangannya dicucuk walak 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 walaupun ngetek kejajan menolak bercita-cita anak berprestasi berprestasi anak-anak gak berprestasi bantu orang mulai kecil udah kelihatan daripada belajar seneng suruh belanja daripada kuliah seneng garap sawah ibunya nyang toko siap ngeterki ibunya nyang pasar siap ngeterki ibunya op nama nyang rumah sakit rongulan siap nunggu ikhlas tanpa stres malah seneng dikne untuk kacang untuk roti untuk jeruk itu kalau kalau gak berprestasi belajar meninggalkan dunia nyap dunia artinya gini jangan sampai kecintaanmu kepada dunia yang dilambangkan dengan harta jabatan anak-anak melalaikanmu dari Allah jangan sampai kecintaanmu kepada harta kekayaan kepada anak-anak mengalahkan kecintaanmu kepada Allah sekali gini hirarki cinta ngerti pora ya mungkin jangan ngomong ini ya maaf ya karena akhir-akhir ini kan saya sering menghadapi kalangan akademis jadi bahasanya agak kemenyek saya kadang-kadang suka lupa kalau kayak gini forumnya kan di kalangan jemburis ini cinta itu ada tiga level kalau bahasa saya gini ada cinta mulia ada cinta madia ada cinta hina sapa nambah cinta buta cinta level tertinggi itu cinta mulia pertengahan disebut cinta madia yang paling rendah itu cinta hina cinta mulia itu cinta kepada Allah Rasulullah dan agama cinta madia itu cinta kepada pendamping hidup suami istri cinta kepada orang tua cinta kepada anak cinta kepada keluarga kerabat saudara family cinta hina itu cinta kepada dunia ya duit ya harta ya tanah ya rumah tempat tinggal ya jabatan ya pekerjaan macam-macam itu nah ini ada rumusan sederhana siapa yang mencintai yang mulia dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madia dan yang hina tapi siapa yang mencintai yang hina dia akan diganggu dari mencintai yang madia dan yang mulia ini 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 kita melomu itu siapa yang mencintai level tertinggi mencintai yang mulia mencintai Allah Rasulullah dan agama dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madia yang hina dia akan ditolong untuk bisa mencintai pendamping hidupnya suami atau istrinya sehingga atas pertolongan Allah akan terjalin hubungan yang saling menyayangi saling mencintai saling pengertian dan tanggung jawab rumah tangga dan keluarganya sama rabat sakinah mawadah rahmah dan barokah dan barokah